Sejak dibuka pada 9 hingga 31 Agustus tadi, UPPD Samsa Tanjung mencatat, sebanyak 1.057 buah kendaraan bermotor telah mengikuti program keringanan tunggakan dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua. Sebanyak 861 unit kendaraan roda 2 maupun 3 dan 130 unit kendaraan roda 4 mendapat keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sedangkan 2 unit kendaraan roda 2 maupun roda 3 dan 64 unit kendaraan roda 4 mendapat keringanan berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Melalui program pemutinan ini, UPPD Samsa Tanjung berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp669 juta. Terdiri dari penerimaan PKB sebesar Rp562 juta dan dari penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor kedua sebanyak Rp106 juta. Kepala Seksi Pelayanan PKB dan BBNKB UPPD Samsa Tanjung, Tina Kumaira berharap, banyak warga Tabalong yang memanfaatkan program ini. Pasalnya program pemutihan ini tidak selalu ada setiap tahun. Kami optimis, banyaknya wajib pajak yang mengikuti program ini hingga berakhirnya di tanggal 31 Desember nanti dengan harapan PAD kita semakin meningkat, khususnya melalui sektor PKB dan BBNKB. Tina menambahkan, program ini akan berakhir 31 Desember 2018 mendatang dengan sasaran tunggakan pajak kendaraan bermotor di bawah tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2014 ke atas, mendapat keringanan pemotongan biaya pokok pajak serta pembebasan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.